Hi Travelers! Hi! Jadi saya dan co-host Lala Dia lagi, dia lagi ya Jadi, hari ini kita akan menjelaskan beberapa negara yang terbaik di dunia untuk makanan! Jadi, berdasarkan list CNN Travelers klengi-klengi Menurut CNN Travelers itu, yang paling enak itu ada 50 listnya Baik juga! Iya, banyak banget kan? Nah, ini kita ambil, hanya ada 3 ya, yang juga kebetulan favori kita nih! Aduh, nggak sabar kan? Nggak sabar! Nggak sabar! Nggak sabar! Nggak sabar! Check this out! This is my third on my list ya! Jadi kita countdown! Alright! Yang nomor 3 ini, From Italy! Soalan dari Italy apa? Bukan rawon ya? Bukan rawon ya? Badan bulung! Kayaknya kalian semua udah pada tau kan? Kalau dari Italy, makanan saponetnya apa? Alright! This is pizza! Pizza! Wuuu! So, jadi pizza itu, ternyata ya traveler, berada di nomor 2 di CNN Travelers tahun 2020! See you! Tidak! 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 Awalnya tuh, pizza ini, makanan untuk orang yang nggak mampu membeli piring. Jadi ini enak kayak begini nih! Ini serius! Seriusan! Jadi, untuk orang yang nggak mampu membeli piring dan orang yang mengembara. Jadi, kan supaya gampang kan, di take way gitu. Maksudnya, kalau jadi pizza ini, mereka pegang-pegang gitu? Misalnya, satu oya gitu. Cuma tatakan alas asik gitu dong? Bukan panas? Bisa jadi! Bisa jadi! Tidak panas ya? Hmm... Tapi kan, di dalam pizza nih, dalam slice ini, kan ada bermacam-macam ya? Ada pizza dalam daging, sayuran, ya kan? But, my favorite is quattro formaggi. Ini ada empat macam cheese di dalamnya gitu. Ini my favorite. Which is juga sangat-sangat tipis, kan? Kayak, pizza-pizza Italy, pizza-pizza di Amerika, ya kan? Itu tipis! Oh iya enak, ya ampun! Masih, gue juga favorit emang pizza yang tipis. Iya kan? Nah, banyak lah negara yang mengeluarkan pizza itu dengan taste negara masing-masing. Hmm... Hmm... Ya kan? Hmm... Ada yang tipis, tebel, sipker, ada tempat saboknya. Hmm... Eh, kalau Amerika tuh lebih New York, pizza lebih tebel ya? Hmm... Enggak juga sih. Hmm... Tipis dan lebar banget gitu. Dan bener-bener juicy banget kesannya. Yang karena gue belum ke Italy, jadi gue gatau ya, pizza Italy kayak gimana. Pasti lebih legit sih. Wah, pastinya ya. Hmm... Tapi ada temen gue, yang bilang kalau di Italy itu... Hahaha... Tuh... Apa? Tuh... Ada yang bilang, kalau di Italy itu, lo harus ke restaurant yang memang udah banyak orang review. Jadi kayak di review di Yelp. Oke. Atau dimana-mana. Kudu tuh ya, liat gitu. Hmm... Karena, kalau enggak, kalau lo kayak randomly kedai-kedai gitu, lo tau nggak? Lo akan dihidangkan kayak pizza dingin gitu, pizza frozen. Yang... Cuma di... Oke, nah... Kan? Gak autentik. Temen gue, temen gue bilang begitu. Oke, itu pizza. Ini di Italy ya. Jadi khasnya tuh emang kayak pizza pasta. Kayaknya any kind of restaurant harusnya enak dong. Kayak di Jepang. Pasti semua restaurant Jepang makanan apapun khasnya tuh enak. Unfortunately not. Temen gue yang udah jadi narasumber di 20 minutes. Travel with Hannah. Perancarita juga soalnya. Juga gue udah checkin out gitu. Nah, kalau di Indonesia, di Jakarta lah ya. Kan pizzanya, you know kan? Tebel. Tebel. Water ya, Shay? Hahaha. Tebel. Terus, jadi kayak makin roti, iya nggak? Pizza hot tuh emang taste indok banget. Hmm, iya, iya, memang. Pizza hot. Hmm, tapi pizza, pizza hot, bukan nggak ada itu ya, promo. Kok jadi ngomongin? Ada waktu itu. Hahaha. Hahaha. Kok emang dia kata, menurut gue pizza yang terang, pizza ini? Pizza ini. Ini my beverage. So, kalo kalian, sukanya pizza yang tebel, tipis. Hmm. Atau yang mana? Bisa komen di bawah ini ya. Alright. So, kita mau lanjut ke nomor tiganya punya Lala. List di Allah, beverage Allah, yang masuk dalam TNN Travel Food, tahun 2020 tuh apalah. It's from which country? Oh, what is that? It's pizza and cheese. From? From UK. Yaaay. Dari Mundo ya? Tapi asal mulanya tuh emang dari Inggris. Hah? I say, say, say. Lo tau nggak sih kalo misalnya pizza itu dari mana? Awal pokoknya. Hahaha. Dari UK. Nggak? Oh, lo pertama kali, pertama kali. Pertama kali? Iya, pertama kali gue nggak mikir dari Inggris sih. Nah, dari Inggris, penghubungnya sih dari Amerika. Kalo lo, lo dari mana? Eee, gue kira dari PP. Hahaha. Jadi gue pertama kali baca tuh agak kaget. Pertama kali kaget. Kagetnya itu. Pesan cheese pernah tuh dari Inggris. Gitu. Dan kayak tahun... Kayaknya udah bukan 1900-an lagi sih. Kayaknya 1900-an lagi sih. 1900-an lagi. 1800-an lagi. Berapa ya gitu? Udah lama kayak. Our great-great-great-great-great-great mana ga? Ustaz banget banget. Ini makanan nenek moyang. Iya, nenek moyang yang bener. Kan nenek moyang seorang kapiten. Wow, wow. Karena ini memang dibuatkan untuk pekerja-pekerja di pelaburan. Kayak buru-buru. Karena kan ada banyak ikan yang pengguna distribusi ya. Jadi untuk dibalutin. Pung. Ya. So easy. So easy. Kalau fish and chips ada krim-krim saus apa sih tuh. Kalau kakar sausnya mereka lah kan. Aaaaah. Aaaaah. Terus penting banget nih. Mbak. Di? Yang namis juga ya. Yes. Yes, Shay. Dikasih si jeroknya. Bo, udah kayak ngomong banget sih. Kayak ngomong banget sih. Kayak ngomong banget. Kencay. Tuuu. Aaaaah. Aaaaah. Itu ceritanya. Kok tidak sabar untuk ngomong tangannya? Pakai tangannya. Oke, oke. Pakai tangannya. Ada garpu untuk sendok-sendok atau pisau. Tangan. 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 Hmm. Nah. Hmm. Mungkin kalau untuk buru-buru tanah kayak udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya ngata. Gila enak banget. Tapi jujur nih, gue kira ini bener-bener dari Amerika loh. Sebenarnya. Kalau itu dari. Oke ya. Hmm. Nasi-asi. Nah. Travelers. Fish and chips ini berada di nomor 33. Dari CNM Travel Food. The best food tahun 2020. Hmm. Kebetulan juga makan kedungan gue. Hmm. Favorisnya lala. Kayaknya mungkin kalau yang udah dari Indonesia tuh kayaknya udah diperbarui kali ya. Gitu ya? Kayaknya dicambahin cheese kali atau apa. Ya gak sih? Nah. Terus kalau ikannya ini emang pasti dipakai ikan dori ya? Ya normalnya sih emang fish and chips kayaknya pakai ikan dori. Hmm. Karena lebih lebar gitu kan. Hmm. But actually. Good. Really good. Hmm. 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 I'm not big fan of fish. Kalau lala kan emang suka banget fish ya. Gue juga ikan. Kadang-kadang. Gue tuh kalau makan fish and chips tuh kayak agak enak gitu. Mungkin kayak secara pembuatannya. Hmm. Hmm. Kalau ini merasa. Gak sih ini enak. Enggak. Emang ada banyak sih yang jual-jual fish and chips di Jakarta tuh enak. Enak-enak dengan minyak kali ya. Mungkin enak kalau. Emang harus deep fried sih. Iya ya. Mungkin terdapat minyak aja. Minyak hitam juga kali ya. Ini tuh kayak goreng-tahun. Kayak goreng-tahun. Kayak goreng kan. Hmm. Hmm. Kalau yang kalian tuh lebih ke anak ikan. Mamin tim ikan. Kayak. Atau. Tim daging. Ya. Aku tim daging. Kalian bisa komen nih. Kalian. Tim ikan. Daging putih atau daging merah. Alright. So we move on. I countdown ya. Number two. On my list. Jadi di nomor 14. VCCNN Travel Food. Tahun 2020. It's a. Dono. Hmm. Gempal-gempal ya. Gempal. Oh my. So. Kau ngapain dong. Oke. Aku galau. Jadi bawah gitu. Wuh. Alright. So. Oh. Jadi inilah si. Donuts. Jadi. Donuts. 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 Sebutan orang Indonesia. Ini sesungguhnya berasal. Muasalnya tuh dari mana? Tebak dari. Imigran Belanda loh. Hmm. Jadi. Berarti dough. Dough. Dough kan adonan. Jadi. Seorang imigran Belanda itu. Ke Amerika. Menetap lah dia. Hmm. Nah. Terus dia membuat tuh adonan ini. Dough. Yang dalam bahasa Belandanya. Namanya Olly Cooks. Itu bentuknya bola-bola. Bola-bola kue yang digoreng. Dengan minyak babi. Oh. Terus. Digoreng tuh. Sampai. Warnanya kecoklatan. Gitu. Terus bentuk awalnya. Gak bulat Syai. Gak bulat kayak gini. Tapi kayak gini. Oh. Gak ada bolongannya. Nah. Kayak sekarang kan yang lagi hits. Tahu gak? Gitu gak? Lepas label. Bambolini. Nah. Jadi. Sekarang tuh yang lagi hits. Kayak gini. Kayak gini. Gitu. Gitu. Kayak gini. Gitu. 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 Ini sebenernya kak? Cokor. Untuk cokor. Karena gue kira dough, minyak susu, adonan, dan kacang. Karena kan max kan? Apa gila? Gila kayaknya. Adonan gila. Adonan gila. Adonan yang low gila. Jadi, awal bentuknya kan seperti bambol ini itu. Nah, terus long story short, itu karena orang ribet ya. Karena ternyata kalau bikin bambol ini itu lengket. Terus kan mesti ngisi ya, mesti ada isian gitu. Jadi ribet kan? Mesti feelingnya apa gitu. Are you feeling okay? Feeling good. Yes, are you feeling okay? Like a shoot. Nah, jadi supaya gampang, tengahnya tuh dibolongin. Kayak gini. Nah, gitu ceritanya. Aku lebih suka yang kayak bambol ini gini. Apa deh? Bambol ini? Bambol ini atau yang bolong gitu? Sama. Sama juga sih karena bener. Oh, adonan gila. Tunggu. Karena. Wah, ada isinya. Chocolate side. Oh, iya. Tunggu. 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 itu dalamnya coklat. Tapi coklat itu kayak coklat campuran ada kacang-kacang lagi tuh. Coklat kacang kali ya. Apalagi isinya lagi. Terus kalau kalian terbaru, kalian suka yang bentuknya bambol ini atau? Bolong. Bolong sebenarnya nih, donat. Kalau gue suka ada donat kampung, gue yang bolong dari coklat. Terus yang isinya yang ada mesos. Mesos gula. Mesos sama keju ya saya. Gila. Enak gini sih tuh. Lalu banget banget kan? Kocoknya di plastik. Ya bener-bener. Terus kalau kalian, coklatnya yang mana? Kalian bisa tulis komen di bawah. So we move on to Lala Countdown No. 2. Makanan sukaran lo yang ada di CNN Travel List tahun 2020 itu apalah di nomor 2? Nomor 2 itu dari Asang itu negaranya... Mexico! Oh kan hampir. Coklat! Hampir jatuh nih di sini. Coklat! Coklat! Coklat ini dari Mexico? He? Gak tau gue. Sama gue juga. Gak tau. Gak tau ya. Gak tau ya. Gak tau gak sih kalau coklat itu asal mulanya itu dari Mexico. Mula-mula itu dari pohon kakao. Pohon kakao yang tumbuh di daerah Amazon. Gak tau ya. Gak tau ya. Di suma Amazon. Lalu tuh bener-bener kayak, ah serius ya? Kira pengaruh warna hitam. Lalu Amazon memang tersen kayak dark-dark. Serem-serem gitu dari semua. Gak. Gak tau ya. Gak tau ya. Gak tau juga. iya ga mungkin ga nyebar lah kayak begini ya ga sih? bisa diolah seperti ini bener ga? sayang emang dilewatkan lu menikmati lu lu coba enak cheers cheers karena Soka tuh dijanti kan bukan kayak pecintaan yaa valentine iya itunya sensual berhubungan dengan gairah takut ngelomong tadi tau kuah sensual minta dan kuahnya sayang yaa kalo valentine pasti apa sih dikasih? coklat bunga coklat bunga lu pilih coklat bunga coklat lah bisa dimakan bikin kenyang kalo bunga ga bikin kenyang dan kalo putus kecuali bunga bang kecuali bunga bang kecuali itu dan menurut gua ya gua personal experience gua sendiri kalo coklat lu bikin release as juga lu bener gua pernah baca kalo gitu tapi gua ngelakaman sendiri kayak tapi yang drag coklat hmmm itu adalah kandungan apalah ya zat endorfin pokoknya zat apa itu yang bikin happy nah happy dan loose dan lebih kayak tapi itu bener bener kalau risetnya gua pernah baca yaa jadi lu sih ga mau ga kesebar kayak gini iya siapa yang ga suka coklatnya ga? hmm tapi emang bener sih lah jadi kalo kita lagi stress hmm atau biasa kalo cewek tuh lagi TMS ya hmm itu biasanya tuh bawaannya kan mau ngerauk apa gimana? bawaannya tuh pengen ngambil mulu kan gak ngambil apaan apanya tuh nah terus makannya tuh coklat jangan mikirin gendutnya hmm mikirin aja zat endorfin yang terdapat dalam coklat wah bener banget so sebenernya walaupun manis oke lah iya kalo emang bener takut gemuk atau apa ya sebenernya yang coklat dimanam udah banyak sekarang kayak berapa puluh persen kokoal bener bener kalo gua sih suka juga yang pahit mau pahit mau manis udah biasa sih gua udah suka banyak kue ini coklat juga hmm hmm lo lebih suka coklat plain apa ada campuran kayak kacang-kacangan begitu? ada kacang-kacang oke sama kalo gua sukanya yang coklat campur rice gitu loh oh i see hmm tuh kayaknya gua pernah makan coklat tapi milka deh ah iya di milka ada tuh milka jadi dalamnya ada kayak cracker spice betul dan gak mahal juga kan itu iya coklat-coklat di Belanda gitu milka tuh selalu di airport kalo di airport tuh gua selalu belinya Malteser sih gua suka banget kalo lo suka apa? kalo misalnya pasti traveler suka eh pergi-pergitu terus kalo orang-orangnya ataupun mau beli bawa yang kuju wajib coklat apa yang dibawa kalo apa-apa kalo kusip kalo kusip tetep ya deng-deng asik bener hahaha pertama ada yang kayak kacang-kacangnya gitu ada almond wah itu cashew bener-bener lo paling suka kalo campur coklat tuh kacang almond cashew atau apa? atau ada yang buah juga kan? hmm? gua gak lupa tapi kan ada yang orange kismis oh iya iya kan? sorry gua anti kismis itu anti kalo itu gua ada jualannya makanannya kismisnya tapi gua tetep promo ya promo jadi gua tetep gua masuk kismis ya sama buat gua tuh so weird coklat yang ada buah-buahannya jadi kalo makan buah makan buah aja coklat jeruk kan ada tuh banyak kue yang suka sama-sama gua lebih tipe coklat rata kacangnya polos juga suka mending polos ya pada ada buah-buah gua bingung coklat ada buah-buah siapa aja yang suka? siapa coba? siapa? siapa yang mau menerbitkan coklat pada buah-buahnya coba kalian info deh siapa tuh? alright so this is the number one our favorite food yang juga ada di CNN Travel List tahun 2020 ini sebenernya makanan ini nggak di nomor 1 ya gitu pokoknya ada di dalam list di CNN ini udah turun deh iya udah turun tahun lalu sih dia nomor 1 which is our favorite food it's from Indonesia of course dan Indonesia namil kan ranger wuuuhuuu cheers cheers wuuuh ini isinya rendang sih nomor 11 di CNN Travel List best food in the world terus ada favorit aku otak dan sayuran pastinya ya apa isinya? gue gue ya gue satu kan yang rendang nih karena dia rendang tuh emang gue emang sebenernya bukan tapi karena bubung ini nomor 11 ya sekarang ya ya turun masih padang ya jadi harus ada bumbu rendangnya dan ayam pop jaco michael jackson banget masing gitu hahaha tapi beneran siapa sih yang kau suka kalau misalnya di padang itu kalau pesen lebih ke daging atau lebih ke ayam nah iya betul-betul atau kayak apu yang ekstrim otak 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 sih oke nah jadi rendang itu ya lah iya dan otak tuh paling mantep sih gue belum pernah ngeliat lo makan otak loh lu kali ini selama kita belasan tahun berteman gue gak pernah ngeliat lo makan otak hmm jadi otak rendang itu ya lah diperkirakan sudah hadir di abad 16 lama banget kan jadi awalnya nih rendang ini untuk upacara adat jadi berkembang di berbagai ya di berbagai wilayah di Sumatera tersebar sampai ke Malaka karena orang-orang yang berdagang itu jadi membawa rendang nah makanya lu tau gak Malaysia juga punya rendang gua berada gak tadi gua ketep tuh nanya kayak ngomong aku nah no jadi sebenernya mereka itu juga punya rendang karena kan dibawa sama orang Minang ke Malaka sampai ke Malaysia gitu kan nah tapi actually buat kalian yang mungkin udah pernah cobain rendangnya orang Malaysia pernah gak lo? belum gua pernah ke Malaysia belum pernah it's totally different kita ke Malaysia lu kok gak pernah beli deh kayaknya beda banget ini enak banget ya si rendangnya bener-bener si rendangnya bener-bener si rendangnya rendangnya itu kan mau favorit lah si gampang banget be sebenernya yang orang Indonesia suka berantem gara-gara masalah rendang tuh ya sama orang Malaysia sebenernya tuh beda banget traveler jadi rendangnya pun gak gak kayak kita dia tuh kayak pernah makan nasi lemak kan sih? pernah nah itu kan ada bumbu-bumunya tuh rendangnya beda di dalam itu ada rendangnya hmm? ada rendangnya? ada gak enak kalo gak ngangkap saki hahaha si rendang ini mungkin para traveler juga ada tau ya kalo bikinnya kan lama terjam-jam semakin diinepin semakin endo ya kan? jadi kalo bikin rendang jangan langsung makan harus diinepin dulu sehari semalam baru tuh enak jadi rendang yang kita makan jadi rendang kita makan ini rendang kemarin hahaha tapi itu yang akhirnya gitu itu yang enak kalo bisa rendang seminggu lalu kayaknya beda hahaha hahaha makanya sekarang rendang jadi di packing-packingin kan untuk orang yang sepatu warna negeri ya gak sih? hmm 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 kalian juga emang tahan lama dan pedes ya hmm 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 pokoknya kamu pake tambel ayam pop hmm 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 nah lu tau gak sih? apa? kenapa? kalo lu beli nasi padang yang dibungkus tuh lebih gede hmm daripada kita makan disana bener 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 itu ya traveler kenapa kalo dibungkus porsinya lebih banyak nih kayak kita makan nih banyak banget porsi kuli ya karena itu porsi secara kita habis kuli juga betul lagi jadi ternyata tuh ada ya sejarahnya menurut sejarahwan Minangkabau Guske Asnan jadi itu adalah bentuk apresiasi dari pemilik pedai karena telah mengurangi pekerjaan mereka jadi kan gak perlu cuci piring kalo daimin kan gak perlu cuci piring eh kalo take away gak perlu cuci piring oke terus gak perlu dilayanin gitu makanya nasinya dilebihkan tapi kalo kita kecualorers yang kita bungkus paling kita kekerjaan lu lucu itu wah waaah 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 gimana waaah gua kekerjaan tuh deh di selorang padangnya padangnya mereka mau ngasih gitu waaah appreciate karena yes gua gak cuci piring gak banyak nih cucian piring waaah lucu sekali iya nyompak hmm the best my favorite terus terus dikasih nasi iya ah hehehe kalau ternyata srm padang terbaik mana di jakarta ya di jakarta atau di pulau kalian ada dimanapun favoritnya dimana apa karena kalau kita sama nih kita sama nih bukan kita wilayah daerah sini ya jakarta daerah pusat sini ya bukannya ini promosi juga ya hmm tapi kita dari dulu dan ini udah bertahun-tahun ini udah lama banget masih padang surya kalian tau gak gila emang si surya ini menurut gua gua cobain sih padang pagi sore padang indah jemina indah karimina apa-apa gitu lah garuda garuda merdeka padang padang mana lah pokoknya yang orang bilangnya nah kalau kita favoritnya surya surya yang ada di benheo tergantung nah dulu juga sih karena makan surya juga enak sih kayak semuanya iya terus jadi kayak semua pengen di mbak gitu kan tapi favorit gua kalau makan di rasoan padang minumnya mesti minumnya minumnya mesti yang teh tawar itu supaya supaya gua bisa makan lebih banyak oh iya iya kan gak manis tawar gitu gua kuat selalu udah gitu gratis lagi kan itu yang aku suka teh akuanya juga gratis dan campur kupu bener paling best so favorit this is our favorite food yang juga kebetulan ada dalam listnya CNN Travel List it's the best food in the world 2020 yang tahun depan pasti juga berbeza lagi ya kalian sukanya yang mana apakah kalian rasanya menyukai hal yang kita suka juga menyukai makanan yang kita suka juga harganya kita punya taste yang sama hmm jangan comment ya kalau jangan lupa favorit favorit di channelnya hannah kita makan makan kita makan makan main alright travelers thank you for joining us on a replay jangan lupa subscribe share comment like this channel 20 minutes travel with hannah with lendang don't forget to eat bye bye